Di Rikrim Suspo, dajatang beringkus sindikat pencuri pulsa dari kartu seluler orang lain. Modusnya, para tersangka menerobos keamanan jaringan BTS hingga mendapat akses kartu seluler warga. Modus penjebolan BTS ini baru pertama kali diungkap kepolisian di Indonesia. Untuk kartu prabayar, para tersangka memindahkan pulsa dari kartu korban ke kartu perdana yang masih kosong. Sementara untuk kartu pasca bayar, pelaku mengaktifkan voucher game. Ketika korban menyetujui, pulsaannya akan tersedot dan tagihannya memengkap. Higa warga Semarang menjadi tersangka, mereka sudah beraksi selama 7 bulan dengan keuntungan 1,5 miliar rupiah.